Papan kayu memiliki peran yang sangat penting dalam kehidupan manusia dalam berbagai aspek. Papan kayu digunakan dalam pembangunan sebagai bahan utama untuk membuat kerangka, dinding, lantai, atap, dan struktur bangunan lainnya. Industri konstruksi merupakan salah satu pengguna utama papan kayu. Kebutuhan akan papan kayu ini semakin meningkat sementara pohon sebagai bahan utamanya semakin sedikit. Ditambah lagi kenyataan bahwa pohon umumnya membutuhkan waktu bertahun-tahun hingga puluhan tahun untuk tumbuh hingga siap dipanen. Karena kondisi ini, beberapa negara Asia seperti Cina dan Vietnam membuat inovasi pembuatan papan kayu dari bahan bambu dengan kualitas yang sama dengan kekuatan dari kayu. Sebagai bahan dasar pembuatan papan yang kuat dan dapat menggantikan kayu, bambu adalah pilihan yang superior dibanding kayu karena beberapa alasan krusial. Pertama, bambu memiliki kualitas tensil yang luar biasa, bahkan melebihi kayu keras seperti X dan kayu jati. Selain itu, bambu tumbuh dengan cepat dan dapat dipanen dalam waktu 3 hingga 5 tahun. Jauh lebih singkat dibanding kayu keras yang membutuhkan dekade untuk pertumbuhannya. Kestabilan dimensi bambu yang baik membuatnya lebih tahan terhadap perubahan iklim. Sementara aspek keberlanjutan bambu menjadikannya pilihan ramah lingkungan yang mengurangi tekanan terhadap hutan alami. Proses pengolahan bambu menjadi panel-panel plywood juga relatif mudah dan dapat dilakukan dengan teknik yang sederhana, memungkinkan variasi dalam desain produk yang inovatif dan estetis. Dengan kombinasi kekuatan, keberlanjutan, dan kemudahan pengolahannya, bambu memberikan alternatif yang menarik untuk berbagai aplikasi konstruksi dan industri. Pada video kali ini, Rekasa Produksi akan mengajak kalian untuk melihat tahapan proses pembuatan bambu menjadi papan kayu berkualitas yang mulai diterima di pasaran. Terima kasih telah menonton! Papan bambu memiliki kekuatan yang bisa sebanding atau bahkan melebihi beberapa jenis kayu keras tertentu, tergantung pada jenis bambu dan proses pembuatannya. Beberapa keunggulan utama papan bambu dibanding papan kayu pada umumnya meliputi kekuatan tensil yang tinggi, kemampuan regenerasi bambu yang cepat, ringan, ketersediaan, dan harganya. Ketersediaan merunjuk kepada bahan baku bambu yang lebih mudah didapat daripada beberapa jenis kayu tertentu, walau papan kayu masih belum mudah ditemukan di semua tempat untuk saat ini. Namun dibalik beberapa keunggulan tersebut, material ini juga memiliki beberapa batasan dalam penggunaan bambu, seperti kekuatan tekanan yang lebih rendah dibanding kayu keras tertentu, serta kerentanannya terhadap serangan hama, jika tidak diolah dengan baik dan benar. Namun, dengan pengolahan yang tepat dan pemilihan jenis bambu yang sesuai, papan bambu dapat menjadi alternatif yang kuat dan berkelanjutan untuk menggantikan papan kayu dalam berbagai aplikasi. Proses produksi pembuatan papan bambu dimulai di hutan bambu, sebagai sumber daya hutan terbesar kedua, sebagai bahan yang cepat lestari dan dapat diperbaharui dengan sendirinya. Pekerja memilih batang bambu berukuran 4-6 tahun, yang memiliki spesifikasi ukuran, kekuatan, dan kualitas serat yang disarapkan. Diameter bambu yang digunakan untuk pembuatan papan biasanya memiliki diameter minimal 5-10 cm, namun diameter yang lebih besar lebih diutamakan. Ketebalan dinding bambu yang ideal berkisaran antara 5 hingga 15 mm. Ketebalan ini memberikan keseimbangan antara kekuatan dan fleksibilitas. Berikutnya, seorang pekerja akan mengukur diameter bambu, dan pekerja lainnya akan menandai bambu-bambu yang memenuhi kriteria, baik dengan pita berwarna merah atau biru sesuai dengan ukurannya. Setelah semua bambu selesai ditandai, tim penebang akan diturunkan untuk memanen bambu-bambu ini. Selanjutnya, bambu-bambu ini akan dipotong menjadi beberapa bagian untuk mempermudah proses pengangkutannya. Bambu ini akan dinaikkan ke truk yang selanjutnya akan diantar ke pabrik produksi. Bahan baku bambu dari hutan ini akan langsung diolah untuk melalui proses panjang sebelum menjadi papan. Pertama, bambu akan dipotong dengan gerigaji. Sesuai dengan kebutuhan papan, biasanya dipotong dengan panjang antara 1 hingga 3 meter, tergantung jenis produk yang akan dibuat. Berikutnya, batang atau ruas bambu ini akan dibelah menjadi potongan-potongan yang lebih kecil. Pemotongan ini bertujuan untuk pengeringan yang lebih cepat dan merata, serta untuk pertimbangan estetika dalam membentuk pola serat alami. Potongan-potongan bambu ini kemudian dilewatkan mesin yang akan mengikis kulit luar dan kulit dalam. Langkah berikutnya, potongan bambu dikelompokkan dan disusun secara berlapis-lapis untuk selanjutnya dimasukkan ke mesin pengeringan. Pengeringan ini tidak hanya bertujuan untuk mengurangi kadar airnya, tetapi juga bertujuan untuk mengekstrak gula, pati, dan nutrisi dari serat bambu, sehingga tidak menyisakan makanan sedikitpun bagi serangga dan jamur untuk mencapai ketahanan dan daya tahan yang tinggi melalui proses perlakuan panas yang dipatenkan. Sehingga tidak ada data yang berisi mesin yang digunakan, metode, dan lama proses pengeringan yang dipublikasikan oleh pabrik. Umumnya, proses pengeringan ini memakan waktu beberapa hari tergantung pada metode pengeringan yang digunakan, karena diproses dengan suhu tinggi lebih dari 200 derajat Celcius. Setelah keluar dari mesin pengeringan, bambu alami berubah menjadi berwarna ekspreso. Kemudian, serat bambu direndam dalam resin vanillik dinia, yang selanjutnya akan ditata sesuai dengan pola yang dibuat dan dimasukkan ke mesin pengepresan. Mesin pengepresan panas seberat 1.200 ton akan memandu bambu yang telah diolah dan resin vanillik, serta dilengkapi dengan panel bambu Deso XTR berkepadatan tinggi, yang mana bambu keluar dari mesin ini dalam kondisi sudah menjadi papan bambu yang padat dan mengkilap. Proses selanjutnya, papan bambu ini kemudian dilewatkan mesin yang akan memotong, mengamplas, dan juga pembentukan pola profil atau garis penguncian papan. Pola profil ini dapat beralur V atau halus, siblap atau beralur pada sisi yang panjang, dan sambungan lidah dalam alur pada ujung pendeknya. Akhirnya, pekerja akan memeriksa produk akhir meliputi sambungan, toleransi dimensi, dan profil setiap papan. Setelah papan memenuhi syarat, papan ini akan digirim ke proses akhir, yaitu pengaplikasian minyak luar, seperti VOCA, agar tampilannya lebih alami dan dapat berumur panjang, dan tidak mudah-mudah yang disebabkan oleh sinar UV matahari. Sebelum papan ini didistribusikan ke para pelanggan, papan ini akan menjalani sekali lagi tes kontrol kualitas, dan inspeksi yang ketat. Pemeriksaan ini meliputi kadar air, kepadatan, laju pemuaian, dan penampakannya. Produk papan kayu seperti ini, telah dikirim ke lebih dari 70 negara, hingga 4 juta lembar papan. Produk papan ini meliputi decking, cladding, shofit, dan kayu Daso XTR, telah banyak digunakan dalam berbagai proyek arsitektur, dan landscape komersial, dan juga residensial secara global. terima kasih. Terima kasih. Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton